Al-Quran Hadis 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 Al-Qur'ana wa'allamahu Nah Khairukum man ta'allam Al-Qur'ana wa'allamahu Khairukum man ta'allam Al-Qur'ana wa'allamahu Nah anak-anak Dari Sayyidina Usman Radhiallahu'an Dari Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Wa'ala khairukum man ta'allam Al-Qur'an wa'allamahu Nah baik-baik Dari kalian adalah orang yang Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya Atau disini mempelajari Al-Qur'an ya nak ya Jadi anak-anak belajar Al-Qur'an Dan anak-anak juga mengajarkannya Mengamalkan isinya Mengajarkan juga kalau anak-anak Sudah pandai ya nak ya Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nah ini ada tulisannya HR Bukhari Jadi hadis riwayat Bukhari ya nak ya Nah anak-anak Hadis lain tentang keutamaan Membaca Al-Qur'an ini ada Yang artinya seperti ini Yang mahir membaca Al-Qur'an Ia bersama para malaikat yang mulia Sedangkan yang membaca Al-Qur'an Namun tidak tepat dalam membacanya Dan mengalami kesulitan Maka badinya dua pahala Ini hadis riwayat muslim Dari Imam Muslim yang tadi Dari Imam Bukhari Yang ini dari Imam Muslim Jadi ada dua hadis ya disini Nah yang artinya lah Ini ada dua pahala nak Kalau orang yang sudah mahir Mahir itu orang yang sudah fasih Membaca Al-Qur'annya sudah baik dan benar Itu bersama para malaikat yang mulia Nah ini sudah bisa kasihkan di bawah Nah kalau anak ada orang yang belum mahir Itu pahalanya dua nak Pahala apa? Yang pertama Pahala orang ketika membaca Al-Qur'an Dia membaca Al-Qur'an saja Sudah dapat pahala Nah ditambah lagi kesungguhannya Dalam belajar membaca Al-Qur'an Dan jadi pahalanya dua Jadi anak-anak semangat ya Pahalanya banyak sekali membaca Al-Qur'an ya anak ya Nah orang yang mahir tadi kan Yang fasih-fasih adalah bagus dan tepat bacaannya Nah itu ya anak ya Jadi hadis yang tadi Hadis Imam Bukhari Yang ini hadis riwayat muslim Yang menjelaskan tentang Pahalanya ketika membaca Al-Qur'an tadi Ya bagi orang yang mahir Sama orang yang belum mahir Nah sekarang Isi kandungan dari hadis Keutamaan belajar Al-Qur'an Hadis yang pertama tadi Yang dari Imam Bukhari Yang khairukum manta'allam Al-Qur'an Wa'allamahu Nah Dua amalan utama Nah ini berhubungan dengan hadis Yang diriwayatkan Imam Muslim tadi ya anak Nah ini orang yang belajar Al-Qur'an Dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an tadi Nah Belajar Al-Qur'an itu apa saja Nah Ini kita juga wajib Terhadap Al-Qur'an Apa saja si buku kewajiban kita Terhadap Al-Qur'an Kita wajib Membacanya Menulisnya Mengartikan Memahami Dan menghafal Jadi anak-anak bertahap Sekarang kan anak-anak dari tahap Belajar membaca Anak-anak di sekolah juga ada kan Belajar mengajinya ya nak ya Nah anak-anak belajar membaca Anak-anak juga belajar menulis Di sekolah juga diajari menulis Suruh Fijaya Nanti anak-anak bisa menulis Dari ayat-ayat Al-Qur'an Jadi anak-anak bisa mengartikannya Kalau sudah hafalan surat-surat pendek Kan sudah ada artinya juga Seperti kemarin ada surat Al-Fil Al-Asr ya nak ya Ada surat Asr juga Nah kemudian anak-anak bisa menghafal Dan memahaminya Insya Allah nanti anak-anak semakin tinggi Belajarnya Atau nanti anak-anak ada yang mondok Nanti anak-anak juga Belajar memahami Mengartikan nanti ada ilmu tafsir Nanti insya Allah anak-anak Lebih pintar lagi Yang semangat belajar Al-Qur'annya ya nak ya Pahalanya banyak sekali Suka kan anak-anak membaca Al-Qur'an Nah anak-anak Kemudian ada membaca Al-Qur'an Bagaimana sih bu adabnya Yang pertama Kita dalam keadaan suci Jadi usahakan Ketika akan membaca Al-Qur'an Kita wuduk dulu Ya suci Suci badannya Pakainya ya nak ya juga Nah kemudian Tartil dan tidak tergesa-gesa Kita membaca Al-Qur'an Tartil itu tidak harus selalu dilaku Tartil itu dengan baik dan benar ya nak ya Tidak tergesa-gesa Cepat-cepat sampai makhluknya salah Panjang pendeknya salah Mungkin Jadi Kalaupun cepat Itu anak-anak harus memperhatikan Panjang pendeknya ya nak ya Tetap harus diperhatikan Tidak boleh tergesa-gesa Nah kemudian Dengan kucuk Kucuk itu bagaimana caranya Yaitu tadi Anak-anak membaca Sambil dipahami Maknanya Nanti anak-anak Kalau sudah mengerti artinya Dipahami juga Wah ayat ini artinya seperti ini Ya nak ya Nah Memperindah suara Jadi Usahakan ketika membaca Al-Qur'an Suaranya indah kan Didengar anak-anak sendiri Enak jadinya ya Anak-anak juga semangat membaca Al-Qur'annya Akan tetapi Ada yang perlu digarisbawahi Jika khawatir menimbulkan Ria Sombong ya nak ya Indahnya suaranya dipelankan Misalkan Sedang banyak orang Anak-anak sedang membaca Al-Qur'an Dan anak-anak membaca Al-Qur'an Suaranya Diindahkan Tapi Tiba-tiba dalam hati anak-anak Aku takut nanti menimbulkan sombong Sedikit dipelankan suaranya ya nak ya Nah terima kasih Anak-anak semoga Anak-anak bisa Membaca Al-Qur'an Dengan mahir Ya dengan fasih Nah anak-anak Hadis ini dihafalkan ya Hadisnya sedikit Tapi tadi ditambah juga Dari yang An-Uthman ya Terus An-Uthman Radiyahu'an tadi Sama Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Sedikit nak Hai rukuman ta'alama Al-Qur'an Wa al-lamahu Nah pasti anak-anak hafal Semangat belajar Al-Qur'an ya nak Semoga ilmunya Bermanfaat dan berokah Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih